pressure-nya, pijatnya, terus kemudian massage-nya terus gerakan lidah gerakan lidah dari mulai keluarin samping, kanan, kiri oh ada yang nanya gak bisa ke kanannya berarti ada kelemahan gitu itu ada kita kayak mengidentifikasi ada sesuatu gitu ya mbak? bisa, salah satunya itu jadi misalnya kita harus banyak untuk area yang lemah tadi gak bisa berarti pijatnya harus banyak, daerah situ lebih banyak dibandingkan di sebelahnya terus kemudian titiknya juga lebih banyak dibandingkan yang tadi sebelahnya, ditambah gerakan tadi juga lebih banyak, bisa lebih banyak 3 atau 4 sampai 5 kali lebih banyak dari yang sebelah kanan terus sebelumnya rajin-rajin dikompres pakai air hangat untuk area yang tadi susah tadi silahkan mbak Eva mbak Eva ini jauh nih dari kota Agung, Lampung Lampung hai Lampung aduh tangan Lampung deh pengen makan ikan katanya disana otak-otaknya enak banget aduh semuanya enak deh apalagi namanya kerang-kerang ikan-ikan kepiting-kepiting no duration saya tidak akan cari duran oke lanjut berarti tadi setelah begini sekarang lidah tadi ya keluar nah ini nanti semaksimal mungkin ya semaksimal mungkin otot pipi bawah rahang bawah ini dia akan ikut ini bisa digetifikasi nih lidah nih ya mbak ya katanya dari warna lidah jadi biasanya bisa oh iya itu next step semua kita tuh bisa sebenarnya untuk melihat kita tuh lagi kenapa sih gitu ya jadi mengenali diri sendiri itu penting ya ternyata oke lanjut melek nah jadi gak cuma hanya selfie aja yang foto begitu setiap hari kita ngaca iya bener ya ternyata nah ketarikan kalau itu ketarikan sampai ujung lidahnya sampai ujung pipi atas pasti ketarik coba pak juta ya kan pipi atas ininya ketarik dari dalam oke kita senyum senyum tarik yang lebar berapa lama nih 6x6 gerakan paling gampang kayaknya ya karena kalau senyum itu semua otot tarik kok kalau marah semuanya ke depan ngakrut senyum semuanya narik jadi kayak jadi kenceng banget wajahnya gitu katanya alhamdulillah siap hari ya bu siap hari ya terus kalau bisa kita senyum kita seperti bunga mekar oke kalau di ilmu sujuk itu kalau mekar itu berarti kita seperti apa energinya itu panas penuh dengan energi kalau misalnya ilmu aurat energinya banyak kan kita jadi bisa beraktifitas melakukan kegiatan apapun gitu dan kita bisa membenarkan rasa energi kita sharing pun lebih enak jadi penang nah kalau kita marah semuanya ketutup nah gimana kalau marah gitu tuh ya harus dibuka ada titik menahan marah gak nih puasa kita puasa mbak deta iya 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 bener-bener apalagi kan lagi sama anak-anak kan waduh drama nanya namanya episode korea kalah deh iya bener-bener makanya harus diapa yang ada gak tuh teknik gimana caranya meredam pas lagi kita lagi masih kan tarik nafas gitu kan ya mbak ya tarik nafas tahan kalau gak puasa sih minum air putih kalau gak puasa sih minum air putih kalau puasa berarti kita banyak istighfar mbak sampai bilang baik-baik berarti tadi setelah kita udah tadi diulang lagi senamnya sesingkat mungkin gimana mbak pertama berarti kita senamnya tadi begini terus yang kedua gerakan kedua ke bawah enak banget ternyata berarti ini boleh ngeledek orang ya gitu gak boleh ya tarik atas tarik kesal ke atasnya gimana mbak tadi kan alisan ya habis ke atas terus bawa oke terus lanjutnya habis itu yang ketiga gerakannya gerakan yang ketiga tadi yang dikembangkan itu ya yang keempat tadi miring kanan miring kiri ya oke itu ya keempat terus habis itu yang kelima lidah terus lidahnya miring ke kanan miring ke kiri terus setelah ibu mencucu abis mengemukkan mencucunya belum oh iya mau duduk senyum oke abis itu baru senyum ya senyum secara pelan gitu oke siap dapet ya ilmunya ya insya Allah harus dipraktikkan ya sambil dikatakan kalau ada yang mau tanya tanya-tanya buat ini dan ini dilakukan tadi 6 kali ya mbak 6 kali selamat menikmati